Kejelakaan maut yang melibatkan Bus Sugeng Rahayu dan Bus Eka terjadi di Kejamatan Genengawi, Jawa Timur pada Kamis 31 Agustus 2023. Korban selamat Sri Utami dan Sutarjan menceritakan kondisi saat kejelakaan terjadi. Saat kejelakaan, keduanya mengaku badan mereka telah dipenuhi dengan kaca. Sri Utami dan juga Sutarjan pasangan suami istri atau Pasutri yang menjadi penumpang Bus Sugeng Rahayu menceritakan kejelakaan yang mereka alami. Pasalnya saat kejelakaan, Sri yang duduk di kursi nomor 5 tersebut tengah tertidur. Saat bangun, ia melihat kondisi bus sudah ringset dan ataupun sudah terlepas. Ia pun mengaku merinding karena kaget bus yang ia naikinya telah mengalami kejelakaan. Sri menambahkan saat bangun, tubuhnya sudah dipenuhi dengan pejelakaan kaca. Ia sendiri mengaku menaiki bus Sugeng Rahayu pada Kamis dini hari untuk pulang ke Magelang. Ada pun korban lainnya, Hari Susato juga menceritakan pengalamannya ketika kejelakaan terjadi. Penumpang yang duduk di bangku sopir bus tersebut mengaku tak sadar saat kejelakaan terjadi. Ketika sadar, ia pun sudah berada di luar bus dan dievakuasi ke rumah sakit geneng. Akibat kejelakaan tersebut, Harry pun mendapatkan luka di bagian kepala. Bu, kalau melihat kondisi bus yang seperti itu, bagaimana bu? Besok, aku langsung bikin dan menurut-menurut agen, dan namanya bangun tidur, Pak Adaro dapat gitu. Ini mau aja ya, tetap pelangganan bu ya, naik bus sumber. Alasannya apa bu? Alasannya mengidolakan bus itu sering? Yang kamu ini bulatnya sih, enggak, cuma enggak adanya yang ini, yang terjantau kan itu. Ini itu sebu, kalau kita kan enggak paling lipat, kalau kita, yang ekonomi kan bisa buat jajan susu, buat jajan... Oh, gitu. Ini acara habis dari mencengkok saudara atau gimana? Justru mau pulang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!